Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Data, Salam Satu Data Pendidikan Indonesia Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dalam live streaming channel Bahas Dapodik Nah, tema kita pagi ini tema yang merupakan bagian dari proses commitment for improvement Proses untuk selalu memperbaiki agar Dapodik menjadi sistem yang dapat diandalkan dan berintegritas Nah, tema kita hari ini adalah penataan akun dan peran pada aplikasi Dapodik versi 2021 Nah, telah hadir menemani saya pagi ini rekan diskusi kita yang akan bersama kita untuk 1-2 jam ke depan Mas Edy Setiadi Mas Edy, gimana kabarnya Mas Edy? Ah, tidak Oke Oke Tapi sebelum kita lanjut, mari tunjukkan dukungan kepada channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, nah sekarang kita mulai diskusi kita ya Mas Edy ya Oke, nah sekarang saya mulai dengan pertanyaan why, kenapa Pertanyaannya adalah kenapa kita mulai melakukan penataan akun dan peran di Dapodik ini Mas Edy Ya, oke Selamat pagi teman-teman Ini sebenarnya agenda kita yang sudah sejak lama ya Agenda kita sudah sejak lama kita sudah menyediakan akun itu dari mulai level dinas, kemudian sekolah, kemudian guru Bahkan ada akun untuk peserta didik juga ya, ada akun untuk peserta didik juga Nah, namun dari segi pemanfaatan, bisa dibilang yang selama ini biasanya digunakan itu teman-teman dari dinas pendidikan dan juga sekolah ya Kemudian, dua tahun ke belakang sudah mulai ada, satu tahun ke belakang sudah mulai ada peran yang diteritikan adalah Kepala sekolah dan bendahara ya, kepala sekolah bendahara salah satunya untuk aplikasi untuk pembelanjaan ya Nah, ini sudah mulai tertib, sudah mulai tertib Nah, teman-teman dari bendahara ke sekolah, kemudian dari kepala sekolah sudah mulai aware Nah, namun Akun-akun guru ini ternyata masih belum tertib Nah, bahkan ada yang satu email itu digunakan rame-rame sampai lebih dari 30 guru Kalau ini tidak kita tertibkan, nah artinya kan guru ini tidak bisa kita fasilitasi untuk maintain datanya dia sendiri Kenapa kita harus maintain, kenapa guru harus maintain datanya sendiri Karena yang lebih tahu tentang datanya guru adalah guru itu sendiri Iya, nggak mungkin kepala sekolahnya, nggak mungkin bendaharanya, nggak mungkin admin sekolahnya Jadi pasti gurunya itu sendiri Nah, harapannya adalah kalau guru bisa memaintains datanya sedari awal data di input Tidak ada lagi kita ketemukan data-data yang tidak sesuai, data yang invalid dan lain sebagainya, data tidak wajar gitu kan Karena ada guru langsung yang memaintains Sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk updating data itu bisa sedari awal bisa dilakukan Kalau sekarang misalnya saat guru ini tidak aware dengan datanya Saat guru ini membiarkan datanya di input, diserahkan ke teman-teman yang mengelola data Ternyata ada data yang keselip Nah, biasanya guru ini akan baru disadari datanya tidak sesuai Saat guru ini misalnya untuk kepentingan tunjangan profesi Begitu SK tunjangan profesinya sudah terbit, kemudian ada tidak sesuai, baru gurunya komplain Sedangkan kita ketahui antara di input data dengan SK tunjangan profesi terbit, itu ada jeda waktu Jadi kalau misalnya perbaikan lagi dari awal lagi, ini prosesnya lumayan lama Nah, ini tidak mungkin kita terapkan kalau kondisi akun gurunya pun tidak benar, tidak bersih, tidak valid Karena sekarang yang existing yang sudah kita lakukan selama ini di DAPODE Akun guru itu dimaintains oleh atau melalui aplikasi sekolah Artinya hanya bisa dicek email ini duplikasi atau tidak hanya dalam skup satu sekolah Nah, sedangkan kita sendiri tidak tahu email ini pemiliknya siapa Dan kalau email ini digunakan juga oleh guru lain di luar sekolah Maka itu kondisinya tidak bisa kita capture, kita tidak tahu Nah, begitu sampai ke server, begitu DAPODEKnya dikirim ke kementerian, baru kita tahu Oh, ternyata email ini dipakai juga oleh guru lain Bahkan ada satu email, itu lebih dari 30 guru Itu latar belakangnya Jadi kita harus sudah mulai menertibkan kondisi ini Kalau dulu tahun 2011 kita pertama kali rilis DAPODEK itu target kita adalah Kemauan sekolah untuk mengentrikan DAPODEK Nah, sekarang sekolah sudah aware untuk entry data, kirim data Harusnya sekarang kita sudah pada tataran bukan lagi kemauan Tapi kepedulian untuk memanage data itu sendiri Itu mungkin latar belakangnya Berarti kalau boleh disimpulkan sementara ini Salah satu role atau peran yang menjadi alasan utama penataan email dan lainnya itu Terkait sama GTK yang masih di? Ya, GTK Ya lebih mayoritasnya pada guru ya GTK ya Terus, kira-kira kriteria apa Mas Edi untuk akun-akun yang akan ditertibkan ini? Yang akan kita tertibkan, yang pertama adalah Karena sebelum kita menertibkan akun guru ini Sebelum kita melakukan penertiban ini Kita sudah melakukan cleansing data PTK terlebih dahulu ya Nah, jadi data-data PTK atau data individu guru yang duplikasi Itu kita bersihkan, kita tertibkan, kita merge Nah, dari hasil merging PTK ini Tentu akan berimbas salah satunya kepada akun Nah, kriteria yang pertama adalah Kalau gurunya diidentifikasi atau teridentifikasi Kena imbas merging PTK Maka yang kena imbas mergingnya Ini akunnya di non-aktifkan Ya, misalnya ada dua nama guru Nama Edi ada dua nih Nah, tapi mempunyai record yang berbeda Nah, setelah di-cleansing Terbaca oleh sistem Guru ini identik sebenarnya orang yang sama Nah, yang mana yang dimenangkan? Misalnya yang di sekolah A Yang dimenangkan Maka yang di sekolah B kan statusnya dihapus Nah, pengguna guru untuk sekolah B pun akan kita bersihkan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Akun ganda itu masih berarti Ya, bukan individunya yang ganda Ya, individunya yang ganda Jadi, individunya yang ganda kita bersihkan Kemudian yang kedua adalah yang akun ganda Akun ganda itu ada email Misalnya emailnya adalah Email edi at apa At apa dot com misalnya Nah, ternyata email edi ini Digunakan juga oleh guru lain Nah, nama edi kan pasaran kan Ada berapa juta nama edi kan Nah, artinya ada email edi at sekian dot com itu Dimiliki oleh lebih dari satu guru Email yang sama ya? Email yang sama Padahal guru yang menggunakannya beda-beda kan gak mungkin kan Ada edi kembar sampai sekian puluh gitu kan Menggunakan email yang sama Kalaupun memang kondisinya kembar ya gunakan Email masing-masing Itu yang kedua Jadi, yang pertama tadi korban soft delete Korban cleansing PTK Nah, jadi yang dikalahkan PTK-nya Ini sudah pasti akunnya harus dinonaktifkan Karena kalau dinonaktifkan PTK-nya sudah satu Tapi akunnya masih kebaca lebih dari satu Terus yang kedua Yang kedua ini adalah Email yang digunakan rame-rame itu tadi Jadi, emailnya sama digunakan oleh banyak individu Yang kedua Biasanya kenapa tuh Mas Yadi? Ya, karena Mungkin-mungkin Karena berpikiran gini Email ini Hanya di Himpun saja Tidak digunakan Jadi, mungkin teman-teman di sekolah itu berpikir Operatornya nginput orangnya sama gitu Bisa jadi, bisa jadi Cuman mungkin karena Sifatnya data itu kan Kita akan Akan ketahui kualitas data Kalau data itu digunakan Nah, dulu data dapodik Awal-awal itu karena Belum digunakan itu Sifatnya masih Ya, apa adanya gitu lah Begitu misalnya digunakan oleh Untuk kebutuhan Untuk kebutuhan tunjangan guru Sudah mulai nih Oh, ternyata harus tertip pengisiannya Nah, begitu juga dengan email Mungkin Karena selama ini email PTK ini Hanya diimpun saja gitu kan Belum-belum sampai digunakan Jadi, teman-teman Tidak apa ya istilahnya ya Tidak begitu aware gitu kan Jadi, udahlah emailnya masukin aja Misalnya Ya, edi.yahoo.com gitu kan Padahal email ini gak ada Nah, ternyata Dari PTK lain atau dari sekolah lain Berpikiran seperti itu juga Oh, udah emailnya Pak Edy Masukin aja Edi.yahoo.com misalnya Padahal email ini gak ada juga Akhirnya Email yang sifatnya Ditambahkan itu tadi Yang kita sendiri tidak tahu Ya, itu masuk semua Nah, dan ini waktu Selama ini kan waktu memasuk Apa ya istilahnya Menambahkan email Di aplikasi sekolah kan Memang kita tidak validasi Dalam artian Harusnya kan Kalau misalnya kita dari awal Mau tertib nih Begitu menambahkan email Kita verifikasi Paling tidak kirim email kan Nah, itu yang akan kita terapkan Itu yang akan kita terapkan Nah, jadi Email-email yang tadi Yang gak ada itu Kita bersihkan Jadi nanti kalau misalnya ada Teman-teman PTK Teman-teman guru Yang tiba-tiba emailnya Akunnya hilang Kemungkinan akunnya itu Emailnya digunakan oleh Lebih dari satu guru Itu Orang ya Ya Terus ada lagi yang ketiga Adalah multiperan Ya, multiperan Nah, multiperan Punya Punya dua peran Punya dua peran Misalnya Sebagai Admin data lah ya Admin data Dan juga sebagai individu guru Harusnya Akunnya kan tetap satu Satu ya Hanya perannya yang dua Nah, ini akunnya ada Ada dua Nah, ini kita Drop salah satunya Ya, itu Terus Yang selanjutnya itu Akun yang kita Tidak bertuan lah ya Kita sebutnya tidak bertuan Akun siluman Ya, bisa dibilang gitu Akun siluman Ini ada akun Tapi Tapi ini gak jelas Ini Ini perannya apa gitu Jadi ada akun Tapi Tapi gak ada perannya gitu Gak ada perannya Atau ada akunnya Tapi PTK-nya ini Terdaftarnya dimana Gak ada Gak ada gitu kan Ini yang Selanjutnya itu Yang berapa Yang keempat ya Kemudian yang ketiga ini Yang kelima itu Oh, yang kelima tadi Udah ya Tumpang Tini Peran Ya, pokoknya Kategorinya ada lima Yang pertama itu tadi Akun tidak aktif Akun tidak aktif itu Salah satunya PTK-nya tidak aktif Nah, terus yang kedua itu Akunnya ini Tidak valid Dalam artian Bisa kita sebut dalam tanda kutip Fiktif ya Jadi ada email ABC At yahoo.com misalnya Padahal ABC ini Gak ada emailnya gitu kan Gitu Atau Atau ada yang Ada yang ejaannya Taipo gitu Nah Yang taipo itu Kayak misalnya Apa ya Yahoo O-nya cuma satu Misalnya Yahoo Atau Y-nya ini Karena Y ini Sebelahan dengan huruf T Jadi tahu Jadi tahu Eh, tahu.com gitu kan Tahu sumedang Nah, kemudian yang tadi Yang ketiga itu yang ganda Yang ganda ya Yang ganda ini Ya, yang jelas lah Itu kan satu email Dipakai rame-rame Itu kan Lebih dari satu Terus yang keempatnya tadi Akun yang siluman Terus yang kelima ini Tumpang tinggi peran itu Jadi perannya lebih dari satu Tapi akunnya juga Lebih dari satu Berarti Tujuan Penataan Dapodik itu adalah Setiap orang Itu Hanya punya Satu akun ya Ya Dan apabila orang tersebut Punya multi peran Maka Akun tetap sapi Tapi perannya yang Perannya yang Lebih dari satu Nah, kalau Berarti langkah yang Akan dilakukan itu Untuk Mulai melakukan Penataan itu Pertama adalah Melakukan verifikasi email Ya, Mas Yidi Ya Ya, itu yang akan Kita lakukan Jadi Mungkin Sebelum kita Lanjut Di Oh ya, itu sudah Ditampilkan ya Jadi Rekapitulasi Penertiban Atau penataan Akun pengguna Ya Itu Saat ini itu Jumlahnya ya Seperti yang kita bisa Lihat di Layar ya Pengguna tanpa role Jadi pengguna tanpa Peran apapun itu Jumlahnya sampai Satu setengah juta Satu setengah juta Ya Kemudian PTK terhapus Itu maksudnya apa Mas Yidi PTK terhapus itu Ya Tadi yang sudah saya Sampaikan Di Awal PTK terhapus itu Jadi ada PTK Atau guru Yang identik Secara sistem identik Jadi kita melakukan Scanning Cleansing ya Kemudian kita Temukan Kondisi Ada dua Record Ada dua Data PTK Ada lebih dari Satu lah ya Lebih dari satu Data PTK Nah Namun setelah Kita proses By system Nama ini Identik gitu Misalnya contohnya Namanya Sama-sama EDI Misalnya Tanggal akhirnya sama Kemudian NIK nya sama Nah Atau identitas yang lainnya Kombinasi identitas yang lainnya Sama Oh ini Kemungkinan besar orangnya Sama gitu kan Nah Artinya Misalnya ada tiga nama EDI nih Ternyata nama EDI ini sebenarnya Guru PTK EDI ini sebenarnya Satu gitu Nah Kemudian dari tiga Ini kan mempunyai akun tiga juga Nah setelah Setelah Dibaca Atau diproses by system Dari tiga ini Disatukan Di merge Nah artinya akunnya juga Yang dua ini kan harus di kalah Nah itu Dibatuhnya dimaksud dengan PTK terhapus PTK terhapus Itu Kemudian ada Email invalid ya Email invalid Dan email duplikasi Ya Nah itu nanti kita Email invalid ini Ya itu tadi ya Salah-salah penulisan ya Kayak Tahu tadi itu Atau misalnya Yahoo Titik Co gitu M nya ketinggalan Yang lain gitu Dan kalau email duplikasi itu Berarti Yang emailnya sama Digunakan Lebih dari Ya Lebih dari satu individu Pengguna Jadi mudah-mudahan Kita semua udah paham ya Dimaksud dengan Pengguna tanpa role Kemudian PTK terhapus Email invalid Dan email duplikasi Oke next Di slide berikutnya Oke Berikutnya tuh ada Rekapitulasi Pengguna tanpa Role ya Jadi Pengguna tanpa Peran Itu di Di sini tuh ada Kita bagi Berdasarkan Area Di slide nya bisa Ditampilkan Di lewanya Oke Nah ini ada Pengguna tanpa role Ini ada Sebentar Ini mudah-mudahan bisa Segera ditampilkan Paling banyak itu Dari provinsi Jawa Barat Jadi di Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Kemudian Sulawesi Selatan Kemudian Sumatera Selatan Sumatera Barat Nah itu Kira-kira Lima besar Ya Rekapitulasi Pengguna yang tanpa role Jadi tanpa peran Iya Ini Mas Edi Kenapa nih Jawa Barat ya Jawa Barat Jawa Tengah Mas Edi Jawa Barat 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 Kalau misalnya Ini kan kita Itungannya kan Itungan individu ya Nah Jawa Barat ini Paling banyak Karena memang Jumlah individunya pun Paling banyak Paling banyak Ya Itu Jadi alasannya Kenapa Jawa Barat Di sini Grafiknya Jumlahnya Paling Paling banyak Ya karena memang Individunya paling banyak Terus yang kedua Jawa Tengah Jawa Timur ya Timur dulu kayaknya Ini untuk yang Pengguna Tanpar Oh Kemudian Slide berikutnya Rekapitulasi PTK Yang terhapus Terhapus ini berarti Tadi yang dia Datanya double ya Ya Kemudian dihapus Nomor 1 juga Sama Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Kemudian Lampung Sulawesi Selatan Oh iya Ini PTK terhapus Jadi Yang kena cleansing Ya Ini PTK terhapus ya Kemudian berikutnya Email invalid Ini Email invalid ini Yang Formatnya tidak wajar ya Formatnya tidak wajar Yahoo nya jadi tahu Gmail nya kadang ada juga Gemil Ada yang Gimal gitu Banyak Banyak Ya mungkin Typo gitu Atau ada juga Yang angka A nya Yang huruf A nya itu Terganti dengan angka 4 Itu ada juga Gmail tapi GM4 IL gitu kan GM Alay banget kan Ya Atau ada juga tadi Yang Yahoo Y nya ini Karena huruf Y ini kan Sebelahan dengan T Y nya itu Pencetnya Jadinya T Gitu kan Jadi tahu Gitu kan Tahu Semedang Oke mungkin bisa Ke slide berikutnya Ya Untuk email Duplikasi Email duplikasi Ini juga Hampir sama ya Jadi memang Ini kalau kita lihat Posisinya Jawa Barat Nomor 1 selalu Jawa Barat Karena memang Secara jumlah Juga dia yang Paling Besar ya Jabar juara Sesuai dengan Motonya Oke Nah Apalagi Selanjutnya Kita Kalau kita lihat Dasarkan jenjang Itu juga Paling banyak itu SD Mas Yedi ya Sesuai karena memang SD juga yang paling banyak Jumlahnya ya Oh Pak U dong Kalau untuk Email duplikasi Oh email duplikasi ya Oh ya SD Sama juga Kalau untuk email invalid Juga SD PTK terhapus SD juga Jadi memang itu Menggambarkan jumlah Satuan pendidikan ya Paling banyak kan juga SD ya Terus Nah sekarang Kita ngomong Pemetaan peran pengguna Dapodik yang baru Mas Yedi Oke Nah mungkin bisa ditampilkan Oke Gimana Mas Yedi Mengenai Pemetaan peran pengguna Dapodik ini Mas Yedi Ya Mungkin teman-teman bisa lihat Di layar ya Sudah tampil Untuk pemetaan Peran pengguna Dapodik Nah Kalau sebelumnya Ini kan yang selama ini Kita gunakan Itu Satu akun Satu peran Satu akun Satu peran Dulu dibangunnya Begitu ya Dulu dibangunnya Awal-awal itu gitu Satu akun Satu peran Jadi kalau misalnya Ada akun Yang perannya sebagai Admin dinas Dia hanya Sebagai admin dinas Kemudian ada kebutuhan Misalnya Teman-teman admin dinas ini Ingin membantu Admin sekolah Yang dilakukan adalah Meminjam Meminjam akun Sekolah tersebut Nah Sekarang yang Yang kita Yang sedang kita bangun Adalah Untuk Memungkinkan Ya Si akun dinas ini Juga memiliki Peran Ya Jadi memiliki peran Untuk peran yang level kebawahnya ya Yang level kebawahnya Jadi Jadi peran utamanya dinas Boleh lah Memiliki akun Tambahan Sebagai multinya itu Akun sekolah Ya Tapi akun sekolah Tidak bisa Sebaliknya Jadi 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 sejajar Atau Atau di bawahnya Jadi Jadi ini yang akan kita terapkan Akan berharap nanti Jadi Kalau misalnya Nanti tadi ada Kondisi Teman-teman Operator dinas Ini Membantu Sekolah Itu bisa Atau membantu Guru Juga bisa Atau dari Sekolah Dan juga peran Level di bawahnya itu berarti Ini video guru Itu bisa Jadi kalau kita lihat Contoh di Sidenya itu Mas Ini Misalnya PTK ya PTK itu dia Punya peran Sebagai Bisa berperan Sebagai Operator sekolah Ya Jadi dia bisa Kepala sekolah Sorry Operator sekolah Operator sekolah Boleh PTK Kepala sekolah Kepala sekolah Dan lain-lainnya Yang kita garis bawahi Ini adalah peran Bukan tugas Tambahan Jadi hanya akun Nah Kalau misalnya kita lihat Di slide ini kan Di sebelah sini berarti Kapilannya Nah itu ada Di situ ada Operator dinas Operator sekolah PTK Kepala sekolah Bendahara sekolah Dan lain-lain Ini adalah akun Pengelompokan akun Bukan pengelompokan Tugas tambahan Jadi yang kita garis bawahi Yang kita bahas ini adalah Akun Bukan tugas tambahan Jadi jangan Nanti Kalau misalnya Ada teman-teman yang sekarang Sedang menyaksikan Tolong Jangan dipotong-potong Jangan dikutip-kutip Karena Nama-namanya ini memang Identik dengan tugas tambahan Nah Yang kita bahas ini adalah Akun Jenis akun Jenis akun Bukan dobel-dobelnya ini Kombinasinya bukan untuk Tugas tambahan Jadi ini Perlu diperhatikan ya Karena nanti Biasanya Berdampak terhadap Pengesilan Dan lain-lain ya Oke Nah Sekarang Kalau dari sisi Kita di Apa Sorry Kalau dari sisi Dapodik Berarti Hal pertama Ya dari sisi Dapodik nih mas Yang dilakukan itu adalah Melakukan Verifikasi email ya Ya Oke Nah Untuk informasi Buat Rekan-rekan semua Dalam waktu yang Tidak lama lagi Ya Nanti Akan Akan Provinsi Provinci Jadi misalnya Minggu ini Akan dikirimkan email Verifikasi Kepada semua Email-email yang terdaftar Di database Dapodik Per provinsi Misalnya dari Aceh Nanti dikirim Nanti ada Waktu sekitar 7 hari ya Mas Yidi ya Kita tahu 7 hari Tadi itu masih bisa berubah ya Nanti Dalam rentang Waktu itu Mohon Agar Asumsinya Asumsinya Pemilik Email tersebut Akan menerima email Kemudian Dia akan melakukan Mengklik Tombol verifikasi Yang terdapat Di dalam email tersebut Dan nanti Begitu diklik Tombol verifikasinya Nanti akan Di-refer Ke sebuah Website Untuk melakukan Verifikasi Di mana Di dalamnya nanti Pemilik Akun email tersebut Harus Menambahkan kembali Informasi NIK ya Mas Yidi ya Jadi Akan dikirimkan Email verifikasi Kemudian Pemilik email Membuka Mailboxnya Menerima emailnya Kemudian Mengklik Tombol Verifikasi Nanti akan Di-refer Ke sebuah Situs Nah di situs tersebut Untuk melakukan Verifikasi tambahkan Dengan Menambahkan Informasi NIK Kemudian Diklik Submit Baru setelah itu Nanti Akunnya Terverifikasi Emailnya Terverifikasi Itu kira-kira Mas Yidi ya Dan nanti Kalau misalnya Ada yang Emailnya Misalnya Tidak Sampai Misalnya Ada yang Dalam kondisi-kondisi Tertentu Mungkin Masuk Book ya Book itu kan Atau spam ya Spam itu kan Ada batasnya ya Nah Si pemiliknya ini Nggak ngebuka Nggak ngebuka Misalnya Kena auto Cleansing Mail verifikasi Dari kita Maka nanti Saat Akun ini Digunakan Login Login online Maka Disitu Akan kita ingatkan Kembali Akan kita paksa Untuk melakukan Verifikasi Itu sudah kita Terapkan Untuk Dinas ya Jadi teman-teman Dinas Tahun Lalu itu Kita verifikasi Emailnya Dari teman-teman Dinas Dari LPMP Kita verifikasi Nah Sebelum Emailnya Verifikasi Terverifikasi Tidak bisa login Login Kemudian muncul Aplikasi Kita block Aplikasi Kita block Memaksa User ini Harus Memverifikasi Setelah verifikasi Baru Bisa digunakan Aplikasinya Mungkin Itu yang akan Kita terapkan Untuk teman-teman Sekolah Jadi Kita lock dulu Sampai emailnya Terverifikasi Jadi Masukkan ya Jadi Nanti ketika Email dikirim Kemungkinannya Ada bermacam-macam Kita sudah berusaha Agar Email yang dikirim Itu nanti masuk ke Mailbox Tapi tidak menutup Kemungkinan Mungkin karena Pengamanan di Mailboxnya Sangat ketat Emailnya dari Dapodik Masuknya ke Spam Jadi mohon Diperiksa Spamboxnya Kalau Terus juga Rekan-rekan Jangan khawatir Karena setiap kita Nanti akan Mengirim Ketika Tim Dapodik Akan mengirimkan email Verifikasi Maka Juga Akan Di Notifikasi Akan diumumkan Di website Dan di media-media lain Seperti grup WA Tentang Email tersebut Jadi nanti Teman-teman dari Daerah itu Bisa Melihat mailbox Dan nanti Email sendernya Seperti apa Nanti Yang jelas Emailnya Tentu saja Email dari Kemdikbud ya Jadi Kalau misalnya Setelah Setelah kita Live ini Kemudian ada Ada yang iseng Ada yang iseng Dengan mengirimkan Email yang demikian Yang kita gunakan Adalah Eksensi-eksensi Kemdikbud tentunya Kalaupun misalnya Dengan terpaksa Dengan terpaksa Misalnya Misalnya Yang mail sender pertama Yang mail sender pertama ini Fail ya Yang mail sender pertama ini Fail Maka kita akan informasikan Mail sender yang selanjutnya ya Emailnya Emailnya apa Nanti kita 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 informasikan Yang jelas email yang kita gunakan Sendernya adalah email yang Yang resmi Eksensinya Jadi Ini juga Tambahan lagi ya Bukan tidak mungkin Ada Orang-orang yang Menyalahgunakan Informasi ini Kemudian Mengirimkan email-email Verifikasi yang Tidak verified Tidak official Nah Untuk melakukan verifikasi Nanti rekan-rekan PTK yang menerima email Bisa melihat Apa istilahnya ya Kalau di sisi teknis itu Heedernya Heeder sama sendernya Nah Di Email verifikasi Yang nanti dikirim itu Semuanya Domainnya Candy Email resmi ya Mas Edy Jadi Seperti itu Mas Edy Ada yang mau ditambahkan Setelah itu Apa lagi Mas Edy Setelah email Verifikasi Oke Imbas dari email ini Atau Goal dari Kita Menverifikasi email ini Adalah Tadi yang Sampaikan di awal Nanti akan ada Yang baru ini Mungkin ya Yang baru ini ada Login untuk Masing-masing guru Login untuk Masing-masing guru Atau login untuk Masing-masing PTK Ini Sebelumnya belum ada Ini adalah Fungsi baru Atau fasilitas baru Tujuannya itu tadi Tujuannya adalah Itu di Manajemen Ya Kita sebut manajemen lah ya Kita sebut manajemen Jadi nanti ada Ada login untuk Dinas Ada login untuk Sekolah Ada juga login untuk Guru Oke Mungkin nanti jangka panjangnya Untuk siswa juga Cuman kalau siswa Kasian kan Kalau yang Teman-teman Yang dari TK, PAU, DSD, SMP Kalau yang SMA sih Mungkin udah jago-jago lah ya Login Itu target jangka panjang lah Paling tidak sekarang Yang Sudah kita siapkan adalah Untuk dinas Untuk guru Dan juga untuk Untuk PTK ya Untuk sekolah dan PTK Jadi guru bisa login ya Punya login sendiri Bisa Kemudian dia bisa mengupdate Datanya dia juga disitu ya Ya Jadi bisa memantau datanya dia Beberapa Beberapa data sensitif kan Memang harus Harus gurunya ya Harus gurunya yang update Itu kan Itu tujuan kita Jadi Kalau sudah sistemnya seperti itu Maka email Aktif Dan unik hanya untuk Guru tersebut Menjadi penting banget Ya udah gak bisa lagi Double-double email berarti ya Iya Iya Dan Ini kan di Pemanfaat data Dapodik ini kan Banyak yang sudah Mengembangkan aplikasi-aplikasi ya Yang Sifatnya Usernya Penggunanya ini adalah Individu guru Nah Yang Kedepannya Ini semuanya Kita arahkan Menggunakan Fasilitas single sign on Oke Jadi kalau misalnya Ada teman-teman Dari Direkturat Atau ada Dari bagian lain Yang mengembangkan sistem Untuk kebutuhan Data guru Maka Aksesnya Akan kita jembatani Dengan menggunakan Single sign on Untuk akses guru tadi Yang kita Yang kita gunakan Sekarang ini kan Untuk level guru Itu mungkin Kepala sekolah Dan bendahara lah ya Salah satunya Untuk belanja Nah Nanti Kedepannya Ini kan Ada Sudah ada Plain-plain bahwa Pengembangan Data Aplikasi-aplikasi Yang sifatnya Memanfaatkan data guru Memanfaatkan data guru Maka Kita jembatani Untuk Menggunakan Akunya Aksesnya Menggunakan Akses guru Dengan menggunakan Single sign on Nah Jadi Tujuannya adalah Supaya Aplikasi-aplikasi Pemanfaat data Dapodik Ini tidak lagi Menjaring atau Memaintains Data akun Sendiri-sendiri Nah Karena Kalau misalnya Kita maintain Sendiri-sendiri Ini akan Kerepotan Yang pertama Kerepotan Di usernya sendiri Penggunanya Dalam hal ini guru Guru harus memaintains Banyak aplikasi Guru harus memaintains Banyak data Begitu juga Kepada pengembangnya Pengembangnya Harus Menyiapkan Modul untuk Akun Modul untuk Integrasi dengan Dapodik Dan lain sebagainya Kalau kita jembatani Misalnya kita Menggunakan SSO dan FBA yang ada Dapodik Maka fokus Maka fokus pengembang Untuk Yang menggunakan Data-dapodik Adalah Logik Aplikasinya saja Sedangkan untuk Integrasi datanya Kita supply Jadi Kita tidak mungkin Menggunakan Fasilitas SSO Yang full Kalau akunnya saja Belum Tertibu Berarti Salah satu Target Utamanya itu Nanti Dapodik itu Menjadi Data referensi Untuk Jadi Kalau ada Aplikasi lain Yang ingin Memanfaatkan Itu mereka Tidak usah Capek-capek Maintain Sendiri Mereka tinggal Pakai saja Data Juru yang ada Di Dapodik Atau Misalnya Nanti Aplikasi Perpustakaan Aplikasi Perpustakaan Dan aplikasi Yang lain-lain Memanfaatkan Data Yang Pertukaran Data Untuk Asesnya Dapodik Ini Bisa Difasilitasi Jadi Guru itu Tidak lagi Direpotkan Nanti Untuk Nginget Nginget Data Nginget Nginget Banyak Login Dan lain sebagainya Jadi Fokus Guru adalah Untuk Mengajar Dan Menidik Oke Jadi Tadi Mas Hedy Sudah Menggambarkan Dengan Sangat Baik Mudah-mudahan Sudah Mendapatkan Gambaran Tentang Kedepannya Aplikasi Dapodik Ini Ingin Seperti Apa Dan Untuk Menuju Aplikasi Atau Sistem Dapodik Yang Lebih Baik Itu Ada Banyak Proses Yang Harus Dilalui Dan Salah Satu Proses Itu Yang Saat Ini Sedang On Progres Untuk Dikerjakan Atau Sedang Dikerjakan Itu Adalah Penataan Akun Dan Multiperan Di Dalam Sistem Dapodik Dan Untuk Bisa Seperti Itu Maka Harus Ada Perbaikan Atau Harus Ada Verifikasi Tambahannya Itu Tadi Kita Sudah Diskusikan Email Itu Menjadi Fungsi Yang Sangat Penting Di Sistem Dapodik Kedepannya Sebenarnya Itu Bukan Spesifik Dapodik Sistem Yang Lain Juga Begitu Misalnya LPSA Pengadaan Secara Elektronik Yang Ada Di Banyak Kementerian Itu Juga Basisnya Email Jadi Dari Panitia Kepada Rekanan Kepada Sistem Dan Lain Semua Komunikasinya Via Email Yang Penting Dan Juga Bocoran Ini Bocoran Jadi Tadi Mas Hedi Sedikit Menyunggu-nyunggu Soal Perpustakaan Kebetulan Ini Insya Allah Dalam Beberapa Bulan Kedepan Aplikasi Perpustakaan Slims Itu Juga Nanti Akan Terintegrasi Dengan Dapodik Jadi Slims Yang Kita Gunakan Nanti Data Statistik Rekapitulasi Jumlah Misalnya Buku Yang Baling Banyak Digunakan Siapa Pengunjung Yang Paling Aktif Dan Lain-lain Itu Semua Nanti Akan Terintegrasi Rekapnya Dengan Data Dapodik Kita Harus Pengingatkan Juga Ke Teman-teman Karena Ini Sudah Masuk Tahun Ajaran Baru Mulai Kemarin Tanggal 13 Untuk 2020 2001 Untuk Teman-teman Guru Teman-teman Sekolah Karena Kita Masih Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Jangan Lupa Untuk Menggunakan Masker Dan Berikan contoh Untuk Menggunakan Masker Oke Selanjutnya Apa ya Keliatannya Di Channel Keliatannya Di Youtube Ini Sudah Banyak Yang Nanya Sudah Banyak Yang Nanya Rame Juga Operator Dari Mana Ini Wah Oke Untuk Teman-teman Karena Karena Ini Banyak Sekali Dari Mana-mana Indonesia Mohon Teman-teman Yang Akan Bertanya Gunakan Identitas Nama Kemudian Asal Instansinya Kemudian Pertanyaannya Apa Jadi Supaya Kita Enak Apanya Gitu Kalau Misalnya Langsung Tanya Aja Kita Bingung Apanya Ini Ini Siapa Dari Mana Oke Coba Kita Baca Pertanyaan Pertanyaan Mohon maaf Kalau Misalnya Pertanyaannya Tidak terbaca Semua Karena Cepet Banget Ini Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Di layarnya Scrollnya Cepet Banget Oke Yang Pertama Ini Dari Atas Nama Diatri Eh Dari SDN Diatri Dari SDN Limbangan Wetan 2 Kabupaten Berbes Bagaimana Solusi Untuk Guru Yang Tidak Mau Mengelola Akun Sendiri Atau Minta Tolong Ke Operator Ini Gimana Mas Ini Kita Ini Orang Timur Ini Memang Jiwa Tolong Menolongnya Tinggi Sekali Jadi Begini Ibu Dia Jadi Ibu Dia Untuk Menyampaikan Sejauh Mana Pentingnya Teman-teman PTK Atau Teman-teman Guru Untuk Merawat Atau Maintenance Datanya Itu Sendiri Sampaikan Juga Ke Bapak Atau Ibu Kepala Sekolah Alasan Atau Reason Kenapa Harus Masing-masing Guru Merawat Datanya Harus Aware Terhadap Datanya Contohnya Contohnya Yang setiap Periode Selalu Terjadi Adalah Misalnya Kalau Guru PNSD Itu kan Ada yang Apa ya Kenaikan gaji berkala Ya Untuk kebutuhan Tunjangan profesi Misalnya ya Ada kenaikan gaji berkala Yang tiap 2 tahun Yang Tahu Kapan dia Ada kenaikan Gaji berkala Kapan ada SK Gaji berkala Itu adalah Guru Tersebut Guru Tersebut Nah Yang Sekarang Masih Sering terjadi Adalah Guru Dari awal Tidak Aware Dengan datanya Tidak menyampaikan Informasinya Dan Tentu saja Dari teman-teman Pengelola data Atau mungkin Kepala sekolahnya pun Ya tidak tahu Secara detail Nah Yang terjadi apa Data yang ada Di Dapodi Misalnya data Kenaikan gaji berkala Masa kerjanya itu Masih masa kerja 2 tahun yang lalu Nah Kemudian Kalau data ini Misalnya digunakan Untuk tunjangan profesi Maka nanti Nominalnya itu Kan akan selisih Karena gaji pokok Nominalnya itu Adalah gaji pokok Yang 2 tahun yang lalu Nah Biasanya Ini bapak ibu guru Itu akan Tahu Setelah Nominalnya ini Kok bukan segini Mestinya nominalnya Gini Ya Masa kerja saya itu Bukan segini Misalnya harusnya 30 Kok ini masih 28 Nah biasanya Itu guru Akan Apa ya istilahnya Kerepotan Akan kerepotan Di masa-masa akhir Periode pendataan Itu Dan yang Yang repot nanti adalah Tentu saja teman-teman Dari adminnya Dari adminnya Ini yang harus disampaikan Ini yang harus disampaikan Dan teman-teman dari Pengelola data pun Bukannya Bukannya tidak mau membantu ya Ini karena ini Untuk kebaikan bersama Untuk kebaikan bersama Nah Karena nanti Akan ada saatnya Kalau teman-teman guru Tidak maintain Datanya masing-masing Ini yang kerepotan semua Gurunya kerepotan Kerepotannya apa Karena dia harus Apa ya Berusaha untuk mengupdate datanya Sedangkan kalau misalnya Misalnya kalau misalnya Datanya sudah cut off Maka kan tidak mungkin lagi Kita update Karena datanya sudah Di freeze gitu Nah Ini pasti teman-teman dinas ini Akan Teman-teman guru ini Akan kerepotan Kerepotan Misalnya Pengelola data sekolah Kemudian dari pengelola data sekolah Juga lapor ke Pengelola data yang Di level dinas Di tingkat dinas Nah Kemudian tingkat dinas pun Akan Berkoordinasi dengan tingkat pusat Ini gara-gara Data tadi yang tidak Termaintains Ini yang direpotkan Banyak orang Itu Jadi Jadi bukan Bukan pada Perihal Kita mau menolong orang Atau tidak Gitu Nah Tapi imbasnya Kalau datanya ini Tidak dikawal Sedari awal Tidak dikawal Sedari data ini Di input Maka akan Ada kondisi Dimana Gara-gara data Satu orang ini Yang direpotkan Banyak Itu Itu harus disampaikan Harus disampaikan Jadi Jadi Poin pentingnya adalah Yang paham Terhadap kondisi Guru tersebut Adalah gurunya itu sendiri Itu yang harus digarisbawahi Itu dari Bu Diyah tadi Kemudian yang selanjutnya Jadi Pokoknya Jawabannya Kalau bahasa hitam putihnya Gurunya Tidak mau ngolah Akun Gak bisa Harus mau Gitu ya Harus mau Kalau gak bisa Ya minta tolong orang Nemenin di sampingnya Mungkin gitu ya Mendampingi Jadi teman-teman Jadi teman-teman Yang dari Adminnya ini Adalah mendampingi Boleh mendampingi Silahkan mendampingi Kalau misalnya Misalnya gurunya ini Dalam tanda kutip Gaptek Boleh didampingi Gaptek keterlaluan Gaptek keterlaluan Tapi update status Bisa Oke Kita lanjut ya Yang selanjutnya ini Yang akan Dari Pak Agus Praktiono SD Negeri 0015 Tambusai Utara Butuh waktu Berapa lama Untuk Mendaftar akun OPS baru Di Dapodik Butuh Waktu berapa lama Kalau untuk Mendaftarkannya Pak ya Yang mendaftarkan itu kan Dari dinas ya Nah saat Sekarang didaftarkan Maka saat itu juga Bisa langsung digunakan Akunnya Jadi kalau Menambahkan Atau mendaftarkan Akun Sekolah Itu tidak ada Jeda waktu Pak Setelah ditambahkan Bisa langsung digunakan Itu mungkin penjelasannya Simpel ini Tadi Pak Bagus Oh udah ya Tadi Pak Bagus Lanjut Pak Idini Maki Idini Maki Dari SMK Mambaul Mambaul Hisan Oke Penambahan PTK Prosedur sulit Ada kebijakan Hanya bisa masukkan PTK tahun Ini mungkin Mungkin Ini pertanyaannya Di luar kita Maksudnya Sekarang Untuk penambahan PTK Ini kan Bukan lagi Di Dapodik Tapi Sudah fungsinya itu Ditarik ke Pusdatin Ini Penambahan ini kan Di Pusdatin Ini ya Untuk teman-teman Diketahui bersama Jadi Di tahun ajaran 2020-2001 ini Dulunya kan Penambahan PTK baru Kan di kita juga Full di kita Nah Namun Ada kebutuhan Harus Memverifikasi Data kependudukannya Dengan Data yang ada Di Dukcapil Nah Karena ini Integrasinya sudah Lintas Kementerian ya Maka fungsi ini Kemudian Ditarik Ke Di luar kita Di luar Dapodik ya Di luar Dapodik Nah Itu Itu yang 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 info terbarunya ya Jadi mungkin Perihal persyaratan Dan lain sebagainya Mungkin Mungkin dari Pihak mereka ya Yang lebih pahamnya Karena itu bukan di kita lagi Kalau dulu mungkin di kita kan Gampang Simpel Itu mungkin Saya bisa menambahkan Jadi Saat ini Untuk penambahan PTK Itu sudah Tidak dilakukan Di Dapodik Di Dapodik Tapi Kalau Udah di Luar Dapodik Nah Memang mungkin jadi Sedikit Hambatannya itu Ada di luarnya Dapodik Jadi kita gak bisa Gak bisa banyak tau ya Banyak tau Kemudian Dari Pak Wahyu Eko ya Dari SDK Wijana Mojo Agung Jombang Saya sebagai Guru OPS Guru dan OPS Ya Ketika Mengin info GTK Kenapa tidak bisa Menggunakan email Pribadi Tetapi Menggunakan email Yang terdaftar Di Dapodik Kenapa Tidak bisa Menggunakan email Pribadi saya Tetapi Menggunakan email Yang terdaftar Di Dapodik Email pribadi Dengan yang terdaftar Di Dapodik Gimana Karena email Pribadinya Kalau mau dipakai Ya daftarkan dulu Di Dapodik Kalau cuma disimpan Disangku Ya gak bisa dipakai Untuk login Ya memang harus Email yang terdaftar Di Dapodik Ya email yang terdaftar Di Dapodik Nah cuman Apakah email pribadi Atau email institusi Kalau Bapak Sebagai Individu guru Tentu saja harus Email pribadi ya Harus email pribadi Itu Oke Mungkin itu penjelasannya Pak Eko ya Selanjutnya Pak Cornelis Tadi di atas Pak Cornelis Bela Matapo Dari NTT Ya NTT Kabupaten Lembata Nama emailnya Bukan nama sekolah Apa bisa dirubah Menggunakan nama sekolah Yang pernah digunakan Oleh operator sekolah Sebelumnya Oke Boleh Pak Ya boleh Kalau misalnya Ini untuk admin sekolahnya ya Boleh Boleh Ya Boleh Bapak nanti Diganti emailnya Ya bisa nanti Dari dinas Boleh Atau nanti Saat proses verifikasi Selanjutnya Dari Aduh Muhammad Musli Ini dari mana ya Nggak ada nama Pak Muhammad Musli Mungkin nanti bisa ditambahkan Jika ada kesalahan ketik email Bagaimana cara memperbaikinya Ini sama pertanyaannya Dengan Pak Cornelis Tadi ya Ya Boleh nanti Saat proses verifikasi Atau Dari teman-teman dinas Yang membantu Oke sebelum nih Saya tiba-tiba kepikiran Gini Mas Yedi Bagaimana dengan Akun-akun Yang alamat emailnya Invalid Bagaimana cara Mereka nanti Mengupdate emailnya Karena mereka tidak bisa Melakukan verifikasi Karena kan email yang terdaftar Adalah email yang invalid Jadi misalnya Salah tulis atau apa Gitu Mas Yedi Di aplikasi Di aplikasi itu Memberikan kesempatan Saat mau menggunakan Verifikasi itu Kita memberikan kesempatan Untuk mengganti email Kalau dari login Individunya ya Kemudian nanti Dari kita Nah Kita ini kan nanti Akan ada proses Pengiriman email Masal Nah kalau emailnya Ini ternyata email Invalid Atau email yang sudah Tidak aktif Tidak aktif Nanti kan di sistem Kan akan Ada notifikasi ke kita Nah kita akan Rekap Dari email-email yang Bouncing ya Bahasanya itu kan Nah nanti kita akan Cleansing juga hasilnya Nah jadi Akhirnya dipaksa Si user ini Tidak memiliki email Mau tidak mau Harus menambahkan email Barunya Itu yang akan Kita rencanakan Nanti akan kita lakukan Jadi begitu ya Oke Kita lanjut Lanjut Dari Ibu Tia ini mungkin ya Ibu Tia Dari TKA Zahra BHCT 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 Ya Jika emailnya Pakai email yang pribadi Bagaimana Bisa tidak diganti Dengan email sekolah Sejenis juga Bisa Bisa Ibu Tia Bisa Oke selanjutnya Ini dari Pak Ahmad ya Ya Pak Ahmad Dari SD 096135 Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Bagaimana perbaikan Akun PTK Jika terkena Cleansing Nah Akun PTK Yang terkena Cleansing Tadi kalau misalnya Ternyata diidentifikasi Atau Terindikasi emailnya ini Digunakan rame-rame Maka kita drop semua Ya Karena kita tidak tahu Pemilik yang hasilnya yang mana Yaudah kita sikat aja semua Nah bagaimana Yang terimbasnya ini Yang terimbasnya ini Bisa ditambahkan Oleh Admin dari sekolahnya Dari admin sekolahnya Di mapping lagi Nah tapi yang ditambahkannya Mohon Ya Pak Ahmad Emailnya ini dipastikan Itu adalah email Pribadi guru tersebut Yang masih aktif Yang masih aktif ya Artinya emailnya ini Masih bisa menerima email Ya Masih inboxnya Masih bisa dibuka Ya Jangan Setelah dimasukkan Inboxnya lupa Passport dan lain sebagainya Itu tentu saja Tidak bisa diakses Nah itu Jadi memungkinkan Silahkan nanti Ditambahkan Jadi nanti yang belum punya Yang belum punya akun Itu bisa ditambahkan Dari admin Admin sekolahnya ya Oke yang selanjutnya Pak Sobirin Pak Sobirin Saran Oh iya Mengingatkan ya Ini Untuk password login ya Ada banyak Dari kita terbiasa Menggunakan Password all in one ya Jadi kita punya email Kemudian passwordnya ini Kita samakan semua Dengan kombinasi email itu Itu tidak disarankan Tidak disarankan Kenapa Kalau Sampai salah satu Emailnya ini Ada yang iseng Bisa login Maka Akun dia dimanapun Kalau passwordnya sama Ini kan Bisa lah ya Apalagi kalau misalnya Dia Misalnya Pak Ahmad tadi Misalnya punya Punya login Di emailnya Yangho Passwordnya 1234 misalnya Nah email ini Digunakan juga untuk login Dapodik Passwordnya 1234 juga Nah ternyata Pak Ahmad juga punya Internet banking Passwordnya Emailnya itu Passwordnya 1234 juga Ini yang tidak disarankan Jadi Untuk bapak Ibu guru Dan siapapun Yang Ada di acara ini Yang menonton Data yang ini Tidak disarankan Menggunakan password Satu password Untuk semua Ya Untuk keamanan Oke selanjutnya Dari Pak Sobirin SD Fadilah SD Fadilah Daerah mana ya Saran Atau Masukkan Masukkan mungkin ya Ya Tipo ini Saya Kalau ganti Akun Atau email Harus sudah terintegrasi Kesemua sistem Jadi operator Tidak repot Ya Itu tadi sudah Kita Sampaikan Kita di Dapodik Sudah menyiapkan Yang namanya Single sign on Jadi semua Aplikasi pengguna Data Dapodik Itu kita arahkan Kesana Kita arahkan Kesana Selanjutnya Dari Pak Dami Pak Ini ya Pak Dami Datengkeng Dari KB Bina Citra Insani Tambun Selatan Bekasi Bekasi Ini Tim kita Ada yang dari Bekasi Mas Isan Jangan-jangan Sebelahnya rumahnya Mau bertanya Di KB Saya Induk Lalu mengajar Dipakai C Non-induk Apa nanti Bermasalah di Dapodik Karena saya Menggunakan Satu email yang sama Tidak masalah Pak Tidak masalah Akun Akun itu Nempelnya Di individunya Jadi individu ini Penugasannya dimanapun Tidak ngaruh Tetap aja individunya Satu Yang ngaruh itu Yang akan jadi masalah itu Kalau Bapak Ngajar di dua tempat Akunnya juga Dua Duplikasi Itu yang akan jadi masalah Jadi Bapak Satu orang Ya akunnya satu Terlepas Bapak Ngajarnya Di berapa Banyak Satuan pendidikan Itu gak masalah Karena akun itu Nempelnya Ada di individu Ada di biodatanya Bagian dari biodata Bukan bagian dari penugasan Jadi no problem Banyak juga Tanya-tanya yang nanya Apakah email PTK bisa diganti Dari Bu Nurjana Dari Bu Nurjana SMA Negeri 1 Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Apakah email PTK Bisa diganti Ya bisa Jika bisa Bagaimana prosedurnya Aduh Kayaknya sama ini Sejenis Karena banyak email PTK Tidak bisa dibuka lagi Oke Ya Jadi di manajemen sekolah Yang sekarang Biasa disebut Manajemen sekolah Tapi nanti Nanti alamatnya Akan kita sampaikan Kalau aplikasi sudah rilis Akan ada Akan ada alamat Yang update Ya Nanti dari Login sekolah Admin sekolah ini Bisa mengganti Akun-akun Atau email-email Masing-masing PTK di sekolahnya Jadi itu caranya Jadi bisa dibantu Dari admin sekolah Itu mungkin Tadi Bu Siapa? Kasana ya? Anu Bu Nurjana Bu Nurjana Oke Selanjutnya dari Hastarita Hastarita Bapak apa Ibu? SMK Negeri 1 Basso 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 mana ini Pak? Basso Malang Atau Basso mana? Bagaimana cara Mengintegrasikan Data dari Depodik Ke akun masing-masing PTK Supaya PTK yang bersangkutan Bisa membuka akun sendiri Bagaimana cara Mengintegrasikan Dengan cara Menambahkan Atau mengaktifkan Akun PTK tersebut Ya Masing-masing PTK itu Ditambahkan Email akunnya Kalau sekarang Itu defaultnya Emailnya itu Email loginnya itu Sama dengan Email biodata defaultnya Nah kalau misalnya Nanti terkena Cleansing Email itu terkena Cleansing Silahkan Bapak Tambahkan Dari manajemen sekolah Dari manajemen sekolah Online Kenapa kita harus online? Tadi semangat kita adalah Merapikan akun Menertifkan akun Jadi Kalau misalnya ini Fungsi ini tidak ditarik ke online Kita tidak bisa memeriksa ya Email ini sudah digunakan belum Kalau misalnya ini Tidak digunakan di satu sekolah Belum tentu di sekolah lain Juga belum digunakan Nah itu Itu juga yang Kayak latar belakangnya dulu Kenapa kita Penambahan siswa Di luar Dapodik itu Ditarik online itu Tujuannya adalah Untuk bisa memverifikasi Siapa tahu siswa ini Sudah pernah Ada di sekolah Yang di luar sekolah tersebut Itu Jadi bisa Jadi Masing-masing PTK ini Nanti ditambahkan Akunnya Dari manajemennya sekolah Itu untuk Pak Bapak Apa Ibu ya Hastar Rita Dari SMK Negeri 1 Baso Selanjutnya Udun Najia Ibu Unun Najia Dari KB TK Islam Al-Ihlas Kalau akun Dapodiknya Pakai email operator sekolah Atau email kepala sekolah Bagaimana? Karena saya tidak memakai email pribadi Ibu Unun Untuk Sebagai guru Mungkin Gunakan masing-masing Email pribadi Sekarang bikin email itu Gampang lah Cuma 10 menit juga jadi Dan itu gratis Dan itu gratis Jadi kita tekankan Nanti menggunakan Masing-masing email pribadi Kenapa kita tekankan Menggunakan email pribadi Yang aktif Jadi Selama ini Ada banyak informasi yang Yang Butuh kita Sampaikan Misalnya ke Tujuannya ini Atau targetnya ini Ke masing-masing individu PTK Nah Tapi kalau misalnya PTK-nya tidak memiliki Istilahnya apa ya Media untuk menerima informasi Ini kan agak kerepotan ya Agak kerepotan Jadi Sepertinya ini sudah Sudah Zamannya ya Sudah Sudah tuntutan Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ender Bahwa Ini sudah zamannya Bahwa kita Semua teman-teman guru Harus meng-upgrade diri lah Ini adalah Apa ya Buat email itu sekarang Semakin mudah Dan bisa kita buat Dengan tanpa biaya Kecuali biaya koneksinya aja ya Dan membuat email ini kan 10 menit pun selesai Mungkin ya Gak sampai 10 menit bahkan Dari itu Jadi kita sarankan tetap Menggunakan email Email pribadi Pribadi masing-masing ya Jangan menggunakan email keroyokan Kemudian dari Ibu Anitri Wijayanti TK ABA Kebondalem Lor Prambanan Klaten Jadi Untuk PTK yang Merangkap sebagai Operator Akunya harus berbeda Berbeda Pakai H Berbeda Oh berbeda Karena yang terdaftar Di dapodik email pribadi Bukan lembaga Ya Sekarang kondisinya adalah Kalau misalnya ada Guru merangkap sebagai Operator Kemudian emailnya Akunya terbaca Akunya masing-masing Itu Itu disatukan ya Disatukan Nah Kalau Maksudnya kalau misalnya Pertanyaan ini Kalau misalnya apakah Apakah boleh Akunya dibedakan Masing-masing Malah lebih bagus Ya kalau misalnya dia Dia tidak mau Di rate apa Misalnya tidak Tidak mau apa ya Istilahnya biar tertib gitu Misalnya Ini login sebagai sekolah Ini login akun sebagai Pribadi mau dibedakan No problem Itu malah lebih bagus ya Atau kalau misalnya Mau disamakan pun Tidak masalah Disamakan pun tidak masalah Ya Tapi kalau misalnya Ini Konfirmasinya adalah Tujuannya Ibu Ani ini Apakah harus dibedakan Kalau Saran sih memang harus Kalau misalnya Mau 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 Supaya untuk email pribadinya ini Hanya untuk kebutuhan pribadi Ya mau gak silahkan gitu kan Atau kalau misalnya Dari kepala sekolahnya Untuk akun sekolah Gunakan akun institusi sekolah Misalnya kan ada kepala sekolah Yang begitu juga Ya no problem Jadi memang ini kan Atas namanya Atas nama sekolah Kalau untuk sekolahnya Tapi yang untuk akun PTK Untuk akun guru pribadi Ini Harus Menggunakan email pribadi Iya Itu Jadi buat Akun PTK harus email pribadi ya Mas Yedi ya Iya Jangan gunakan email sekolah Nanti jadi rame-rame Pak Mas Ruf Mas Ruf SMK Kadung Jepara SMK Kadung Jepara Kebanyakan email di sekolah kami Menggunakan Email tidak resmi Ini apa nih kategorinya Email tidak resmi Email tidak resmi itu seperti apa ya Yang penting bisa Login e-raport Mohon ada solusi Saya bingung Yang dimaksud email tidak resmi Ini seperti apa ya Kalau yang dimaksud Email Email tidak resmi itu Misalnya Fiktif Dalam artian Misalnya Mungkin bukan Emailnya Adnya ya Ad gmail itu Mungkin email-email pribadi itu Dianggapnya Email tidak resmi kali mas Yedi Kalau emailnya resmi itu mungkin Ad Ad apa ya Tidak masalah sih Maksudnya kalau misalnya Email tidak resmi ini Mungkin maksudnya Menggunakan Yahoo Gmail ya No problem No problem Justru Kalau misalnya Emailnya Email yang premium Kan ada biaya itu ya Ada biaya Kalau misalnya Pak Mas Ruf ini Bikin email Saya At masruf.com Misalnya Berarti Bapak kan harus Menyewa Langganan Emailnya Menggunakan yang Yang tidak resmi Menggunakan yang free No problem No problem Yang penting emailnya itu Pastikan aktif Oke Yang selanjutnya Adalah Dari Bapak Toyib Bapak ini ya Bapak Toyib Dari TK Thomas Bali Nanti rekapan PTK Yang terkena Cleansing Bisa diketahui Dimana ya Apakah akan Dishare Oke Nanti bahan Akan kita share Rekapnya kan Oke Kalau nanti Individunya Kalau maksud Individunya Nanti bisa login Masing-masing sekolah Ketahuan Nanti Kalau yang Emailnya siapa saja Yang kena Cleansing itu Akunnya akan hilang Ibu Eltina SMK Dwija Bakti Satu Jombang Pak Bagaimana jika emailnya PTK Sudah tidak aktif Silahkan diganti Bu Silahkan diganti Menggunakan login Admin sekolahnya Nama PTKnya siapa Bisa langsung di edit Dari login Admin sekolah Yang manajemennya Oke Lanjutnya Dari Dari Pak Rahmat Eka Mardiana Dari SMK Alma 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 Majenang Ijin bertanya Saya izinkan Untuk email Dapodik Di sekolah kami Ingin ganti Untuk bisa verifikasi Kemen ikut bagaimana Untuk email Dapodik Di sekolah kami Ingin ganti Untuk bisa verifikasi Maksudnya Menggunakan email Extensi Untuk email Dapodik Di sekolah kami Ingin ganti Untuk bisa Berarti sekarang Gak bisa verifikasi Apa gimana ini Gini Kalau misalnya Ganti email Saya bingung nih Ada verifikasi Kemen ikut Mungkin lapor Mungkin ya Kalau sekolah Pak Rahmat Kalau sekolah Silahkan ke dinas Sampaikan ke dinas Untuk mengganti Akun sekolah Nanti dinas Yang akan Yang akan melakukannya Tidak Tidak perlu Ke pusat ya Tidak perlu ke kementerian Jadi kalau untuk sekolah Bisa langsung Dilakukan dari dinas Selanjutnya Dari Pak Rawian NSEMA Negeri 1 Simpang 4 Apakah perubahan Email GTK yang tidak valid Pada saat Dapodik 2021 Dan apakah email GTK yang tidak valid Langsung dimersihkan Sudah pasti di aplikasi 2021 Karena aplikasi sekarang Sudah tidak bisa Sudah tidak bisa Jadi sudah pasti Di aplikasi 2021 Selanjutnya Dari Dari Ibu ya ini ya Ibu mungkin ya Ibu Galuh Anjani Putri Ya Dari SLB Nur Husnita Kota Madiun Bagaimana Kalau login Masuk Dapodik Sama dengan Akun PTK Tidak masalah Nanti kan perannya Kan beda-beda Atau kalau misalnya Ibu Ibu Putri ini Ragu misalnya Ingin Membedakan loginnya Misalnya yang sekolah Yang admin sekolah Menggunakan Email sekolah resmi Yang individu PTK Menggunakan Misalnya individu PTK Email pribadi No problem Itu malah lebih baik lagi Oke Sudah 20 pertanyaan Dan masih Masih banyak ini Masih banyak Tapi Kayaknya kita harus Break dulu ya Karena kita dari tadi Haus juga Oke Oke Jadi kita Break dulu Selamat menikmati 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 Oke, kita lanjut, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kembali, buat yang belum subscribe, like dan komen silahkan diramaikan, like, subscribe, komen video berikut ini. Oke, kita lanjut, Mas Hedy, ke pertanyaan berikutnya, dari Pak Hendry, SMA, PGR, Garut. Pertanyaan Hendry yang membacakan, Hendrol. Bagaimana jika akun operator sama dengan akun sekolah, apakah akan di-cleansing atau tidak? Oke, akun atau email yang digunakan oleh lebih dari satu pengguna itu kita cleansing. Tapi, kita kondisikan, kalau sekolahnya ini tidak ada akun operator yang lain, jadi hanya itu, maka yang disisakan adalah akun operatornya. Jadi, tetap operator, akun operatornya akan kita on-kan ya, akan kita on-kan. Itu. Itu untuk Pak Hendry ya. Kemudian, berikutnya dari Pak Jamrut. Waduh, ada pelangi, ada pelangi. Dari SD Negeri, 11 Kayu, Maboko, Kota Palu. Akun pengguna PLT CapSec tidak terbaca saat melakukan sinkronisasi. Bagaimana mengatasinya? PLT Kepala Sekolah. Maksudnya tidak terbaca yang mana ini ya? Bagaimana mengatasinya? Atau gini aja, nanti Bapak coba cek dari manajemennya ya, dari manajemennya. Yang pertama adalah, apakah akunnya ini tidak ada kesalahan ketik? Misalnya, antara 0 dan huruf O, atau kalau misalnya itu terkait dengan tugas tambahan. Dipastikan juga, apakah guru ini, guru tersebut, tugas tambahannya sudah ditambahkan. Itu mungkin bisa dipastikan ya. Atau emailnya, di depannya mungkin ada spasi, yang tidak disadari. Nah, ini yang harus dicek lagi ya. Nah, karena kondisinya, kalau misalnya ada kondisi gini. Anda yang ngetiknya di Excel, kemudian di copy. Nah, dipaste ke aplikasi. Itu kan ada karakter yang kita tidak kasat mata ya. Nah, ini juga harus dipastikan. Jadi, sebisa mungkin jangan copy paste dari ini. Ya, kecuali dari Notepad ya. Notepad ini kan nggak aneh-aneh, nggak ada Excel dan lain sebagainya. Itu yang harus dipastikan, Pak ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Diyah Puspaning Room. Operator dari TK Pertiwi, Kendal Sari, Petarukan Pemalang. Bagaimana jika akun kita kena cleansing, tapi kita lupa password akun yang kena cleansing tersebut. Apakah di-reset semua? Kalau password bisa diganti ya. Password bisa diganti dari akun kekolahnya. Akun sekolahnya, silakan login. Nanti bisa di-reset atau bisa diganti dari akun sekolah. Oke, kemudian Abdul Muis, SMP 3 Cibadak. Untuk email PTK yang ganda, apakah harus melakukan perbaikan langsung di Dapodik atau melalui dinas. Kalau untuk akun guru, perbaikannya bisa dari sekolah. Bisa dari sekolah, bisa juga dari dinas. Jadi, terserah mana yang memungkinkan, bisa difasilitasi dari dua-duanya. Oke, kemudian Pak Agus Dwi Santoso, dari SMKS Ahmad Yani, Pro Bolinggo. Pertanyaannya, untuk verifikasi email itu dilakukan oleh GTK masing-masing. Apakah melalui operator? Untuk verifikasi email, ini karena dikirimnya ke email individu, masing-masing guru, masing-masing PTK, maka sudah pasti masing-masing ya. Jadi, tidak melalui operator? Iya, karena emailnya kan email masing-masing guru. Jadi, silakan gurunya yang langsung men-check emailnya masing-masing. Tapi, kalau gurunya dalam tanda kutip GAPTEC, teman-teman dari admin atau dari operator sekolahnya, boleh mendampingi. Boleh mendampingi. Cara membuka email itu begini, gitu. Disampaikan, diajarkan caranya. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Dari Ervan, SMP 40 Surabaya. Berapa lama akun PTK bisa digunakan setelah dilakukan perbaikan? Baik username emailnya atau passwordnya. Apakah menunggu sinkron dan tujuh hari kerja seperti di versi 2019? Ya, karena ini perbaikannya langsung online ya. Jadi, langsung diperbaiki di pusat ya, di server. Nah, jadi tidak ada jeda waktu. Kenapa? Kalau yang sebelumnya itu kan dari aplikasi tentu saja harus disinkronkan terlebih dahulu, supaya efek perubahannya ini terkirim ya. Nah, kalau sekarang, karena ini perubahannya ini langsung di server, di backend ya, maka tidak perlu proses verifikasi ketuali ingin menurunkan ya, ingin menurunkan. Terus, kapan ini bisa digunakan? Kalau digunakan untuk login di aplikasi sekolah, tentu harus sinkron dulu. Sinkron dulu, baru bisa digunakan. Nah, kalau misalnya untuk digunakan, misalnya untuk single sign-on, single sign-on dari server utama ke single sign-on itu maksimal 3 jam lah. maksimal 3 jam. Itu bisa digunakan. Itu mungkin penjelasannya. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Supriyono, SDN 014683, Sukadamai Barat. Jika email akun operator sekolah terkena dampak pinsing, apakah juga bisa dirubah dari admin sekolah? Bisa. Bisa. Jangan lupa, silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari Afifa. Ini kayak iklan ini ya? Afifa. Penjaman dulu ya. Dari PKBM Insan Cerdas Indonesia, Surabaya. Bagaimana jika ada guru yang memiliki dua perang, seperti sebagai operator, juga sebagai guru? Misalnya guru bahasa Inggris. Di Dapodik perannya tertulis sebagai apa? Operator atau guru yang diutamakan? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, yang seperti matrik yang tadi sebelumnya kita sudah paparkan itu ya. Jadi operator mungkin bisa double sama guru juga ya. Jadi, seperti itu ya. Jadi, nggak usah dibayangkan nanti salah satu harus ngalah. Enggak, tapi bisa seorang guru itu punya beberapa peran. Paralel. Paralel. Oke. Kemudian berikutnya, Pak Muhammad Musli dari SD Harapan 3 Deli Serdang, Sumatera-Lentara. Apakah proses sinkronisasi tetap menggunakan akun kepala sekolah? Jika email kepala sekolah kena cleansing, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Bapak dan ibu, untuk peran kepala sekolah, karena pimpinan tertinggi di satuan pendidikan tersebut kepala sekolah. Dan kepala sekolah dalam hal ini mutlak harus tahu apa yang dikirimkannya. Jadi, jika kemudian hari ada pertanyaan-pertanyaan kepada kepala sekolah, kepala sekolah bisa menjawab. Karena kepala sekolah dengan sadar dan tahu apa yang dikirimkannya. Jadi, itu tetap dari kepala sekolah. Kemudian, kalau kepala sekolahnya akunnya kena cleansing. Nah, tadi sudah saya dijelaskan bahwa kepala sekolah ini, ini kan perannya kan sebenarnya individu guru ya? Nah, maka kepala sekolah akunnya ini boleh atau bisa diperbaiki terlebih dahulu, atau bantu diganti, atau ditambahkan melalui peran admin sekolah. Itu bisa. Jadi, sebelum sinkron, ditambahkan dulu akunnya baru kemudian kepala sekolahnya login setelah ditambahkan. Itu bisa begitu. Oke. Pak Hence, dari Pak Hence nih, dari SDN 1, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Blitung. Kalau boleh usul, kedepannya Dapodik dapat terintegrasi dengan sistem pembelajaran daring. Gimana, Mas Eddy, komentarnya? Oke, oke. Nah, ya. Kalau impian kita ke depan, ini sebenarnya, bahkan Dapodik itu kalau bisa yang terkait dengan konten yang sifatnya konten, atau sistem, atau aplikasi pendidikan, sekolah. Kita punya cita-cita semuanya bisa kita integrasikan. Jadi ini, ini chaining apa ya? Ngait lah ya, ngait. Dari Dapodik ini ngaitnya kemana-mana. Itu cita-cita kita yang ingin sekali kita tunaikan, kita realisasikan. Jadi kita memang ke arah sana, ke arah sana. Jadi apapun untuk terkait dengan data pendidikan, atau sistem pendidikan, inginnya kita kaitkan. Memang itu sudah kita impikan. Itu cuma kapan bisa terrealisasi, itu mungkin kita step tahap-tahap ke sana. Isi ke depannya seperti itu lah ya, tapi butuh waktu, butuh proses. Nah, berikutnya dari Mas Diki Nugraha, SMP 3 Merbau Mataram. Usul, apakah daftar hadir Dapodik sudah terintegrasi dengan DHGTK? Apakah tidak sebaiknya daftar hadir di Dapodik dibuat harian? Di Dapodik kayaknya belum ada daftar hadir ya. Makasih. Di Dapodik sampai saat ini tidak ada daftar hadir, Pak ya. Oke, lanjut. Dari Fevi Abdulah, Distrik Pangandaran, Jawa Barat. Pertanyaan, apakah setelah input PTK baru dari Pusdatin langsung masuk ke Dapodik? Sekolah kalau sudah sinkron? Ya. Jadi nanti setelah ditambahkan, silahkan dicek di manajemennya apakah data PTK-nya sudah ada. Kalau sudah ada di server Dapodik, baru sekolahnya sinkron. Kalau belum ada di server Dapodik, mau sinkron satu jam sekalipun, tentu saja tidak ada data PTK-nya. Jadi sebelum sinkron itu dicek dulu di server Dapodik, di manajemen Dapodik-nya, apakah PTK yang ditambahkan ini sudah ada. Sudah dikirimkan ke database Dapodik. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, karena keterbatasan waktu, jadi sesi diskusi kita di channel YouTube Bahas Dapodik, kita cukupkan sampai sekian. Jangan lupa, tetap waspada selama masa pandemi, jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe channel Bahas Dapodik. Terima kasih Mas Yedi sudah mempeluangkan waktu dan bercapai-capai ria diskusi di sini. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.